Israel diterima-terima aja pas ke Bali buat acara parlemen. Eh pas Israel memainkan bola di Bali, baru ditolak ramai-ramai. Jadi guys, pada Maret 2022, parlemen Israel hadir di sidang Inter-Parlementary Union di Bali. Saat itu gak ada yang menolak. Sebelumnya juga ada atlet-atlet Israel yang tanding di sini tanpa banyak penolakan. Mulai dari atlet badminton Misha Silberman sampai atlet pancetubing Noah Shiran dan Yuval Shemla. Tapi giliran timnas Israel mau datang sebagai peserta Piala Dunia U20 di mana Bali jadi salah satu host-nya, banyak banget yang nolak. Awalnya, gubernur Bali yang secara resmi nolak Israel main di daerahnya. Lalu, suara penolakan lain muncul. Kayak dari gubernur Jateng Ganjar Pranowo, wali kota Bengkulu, sampai ulama PBNU. Usaha ramai penolakan ini, FIFA batalin drawing Piala Dunia U20 yang harusnya digelar 31 Maret. PLT Manpora Muhajir Effendi bilang, FIFA belum menerima syarat RI yang terkait konstitusi kita. Dia pun bilang, saat ini ketum PSSI Erick Thohir terus komunikasi sama FIFA buat selesaian ini. Tapi kenapa baru sekarang ya Israel ramai-ramai ditolak? Kenapa sebelumnya atlet dari Israel ada main-main aja main di sini? Simak selengkapnya di Kumparan.